Oke Bunda untuk resep kali ini tahu sarang burung ya Bunda untuk bahan pertama empat kotak tahu oke terus telur puyuh sendiri ini kita pakai 10 buah ya Bunda terus wortel wortel ini kita parut kasar ini kita pakai satu biji yang sedang terus ada telur satu putir lanjut terus tiga siung bawang putih merica bubuk 1 sendok teh garam setengah sendok teh sama penyedap rasa sapi setengah sendok teh ya Bunda ini ada cetakan juga nanti buat tempat penyedaknya ini dilumri sama minyak goreng ya Bunda nanti Oke pertama kita haluskan dulu bawang putih sama kita kasih garam biar lebih mudah menghaluskannya untuk bumbu yang lain kita campur nanti kalau tahunya sudah siap ya Bunda ini kita haluskan dulu kalau udah halus nanti kita sisihkan dulu lanjut kita proses menghancurkan tahunya kita hancurkannya Bunda enggak usah sampai halus kita hancurkan aja kasar pakai garpu oke sudah siap ini kita masukkan bahan-bahan tadi wortel yang sudah kita parut kasar tadi terus bumbu yang udah kita haluskan tadi sama sisanya penyedap rasa sama merica bubuk terus kita masukkan telur satu putih Oke kita aduk-aduk supaya bercampur rata aduk dulu oke dah siap udah kita tinggal cedak aja di tempat cetakan ini tadi Oke untuk proses cetakannya telurnya seperti ini temuk ratakan dulu terus step terakhir kita masukkan telurnya Oke mudah kan Bunda ini kita cetak semua sampai benar-benar habis bahan-bahannya kalau sudah semua nanti kita akan bakal kukus nah ini sudah ini Bunda kita kukus ya untuk kukus sendiri 15-15-20 menit ya Bunda agar nanti matang oke kita taruh-taruh dulu oke kita tutup kukus selama 15-20 menit nah ini sudah 15 menit kita bisa angkat setelah ini kita akan bakal goreng oke Bunda untuk menggoreng kita bakal lumuri dengan telur ya Bunda sama dikasih sedikit penyedap rasa rasa sapi kita aduk dulu terus kita masukkan yang telur tadi yang sudah kita campur dengan penyedap rasa tersiap kita goreng oke kita goreng dulu Bunda sip satu lagi oh masih ada space ini nah untuk sisa bisa kita taruh di tupperware bisa kita taruh di kulkas ya Bunda jadi nanti kalau mau goreng tinggal goreng aja keluarkan dari kulkas oke kita bolak-balik dulu kalau sudah kecoklatan kita balik dulu agar tiap sisi benar-benar matang sampai kecoklatan nah kalau sudah matang kita tiriskan ya Bunda habis ini siap untuk kita plating oke Bunda ini sudah jadi resep kita kali ini tahu sarang burung oke untuk rasa mantap bisa untuk lauk ataupun cemilan oke segitu aja dulu Bunda terima kasih jangan lupa subscribe selamat menikmati